buat tesis yang mudah dan enak untuk dibuat. Mudah dibuat dan enak untuk dilihat dan dibaca tentunya. Dan tentunya disini ada juga Bapak Hendra Gunawan, SEMM yang akan memberikan bagaimana sih membaca olah data, baik itu hasil yang dari SPS atau AMOS, teman-teman semuanya. Pak Ues, itu Pak Rudy Salam ya, Pak Rudy Salam namanya. Oh Pak Rudy Salam, baik Pak. Sorry, sorry. Pak Rudy Salam, mohon koreksi. Ya, terima kasih. Baik, teman-teman bagi teman-teman yang akan ingin dan mau mendapatkan sertifikat wajib untuk membuka videonya dan kita akan capture satu menit lagi. Jadi kalau misalkan teman-teman tidak membuka kamera videonya berarti disini kita tidak tidak akan mewajibkan teman-teman untuk mendapatkan sertifikat. Jadi itu mendadakan buat teman-teman hadir. Jangan-jangan ini bukannya saya suhu jalan tapi jangan-jangan teman-teman saya juga pribadi enggak ada cuma untuk on doang saya ingin cari-cari sertifikat doang. Yuk, kita on satu menit aja barang-barang baru kemudian kita off-in lagi monggo teman-teman. Siapa tahu ada yang di jalan. Yuk, boleh dinyalakan semua barang-barang terbidup. Bentar, masih mam. Ya. Satu menit ya, barang-barang dulu. Oke. Kalau yang di jalan tol saya maklumi ya yang lain. Di tol semua di jalan 80 orang. Baik. Izi lagi di jalan, Imam. Enggak kelihatan berarti ini. Yaudah, enggak apa-apa yang gelap, enggak apa-apa. Yuk, nyalain aja enggak apa-apa. Satu menit aja, teman-teman. Baik, terima kasih. di CRD. Oh, Mbak Rini. Oke, Mas Cintas, Mas Fakih, Mas Cinta, halo. Sangat oke. Good. Thank you banget teman-teman semua. Kita akan berikan... Halo, masih di jalan. Masih di jalan. Kita akan berikan momen bersama terlebih dahulu bahwa kita sekarang sedang belajar guna memudahkan kita untuk lulus bersama. Aduh, indahnya kan. Akhirnya sudah banyak banget yang sudah on videonya. Halo teman-teman semuanya. Halo. Halo, halo, halo. Halo, halo. Penerus. Wow, keren-keren banget. Yang lagi makan, yang lagi gelap-gelapan, lagi kantor, yang sholat pokoknya mau kena sukan nama. Semoga cepat-cepat bedoh. Dupnya enak dua. Baik. Oni, muslimah semuanya ya. Baik. Good. Thank you banget teman-teman semuanya. Wow. Yes. Sahabat FKMM dan Tersaksi. Ya. Ada yang sambil makan? Wah, baik. Ya, monggo sambil makan, sambil ngeteh. Boleh, boleh, boleh teman-teman semuanya. Ya, saya bahagia banget karena hari ini kita bisa berkumpul bareng dan semoga hari ini kita mendapatkan sebuah ilmu yang berkah untuk kita semuanya dan bermanfaat kita untuk lulus dan menyelesaikan tesis dengan secepatnya. Bagi yang sedang melakukan tesis, bagi yang sedang mengerjakan tesis, semoga cepat selesai. Bagi yang belum, jangan deg-degan karena tesis akan teman-teman lalui. Yuk, langsung saja. Kita langsung berikan kepada narasumber kita pertama, Dr. Abdul Haiba Ramli. Terima kasih, Pak. Haiba, monggo. Silahkan. Ya, makasih Mas Imam US atas kesempatannya saya senang sekali bisa tampil dalam kesempatan di mana para mahasiswa yang sudah akan menyelesaikan tesisnya atau yang sudah selesai tesisnya bisa hadir semua untuk kita. Sebenarnya nanti intinya sama Pak Rudy Salam, beliau akan membahas kali ini tentang bagaimana membaca atau bagaimana run dari sebuah apalagi SAM, Structural Efficient Model. kali ini karena ada tiga kan, jadi kali ini kita akan bahas tentang AMOS, jadi yang punya analisa data menggunakan SAM AMOS, hari ini kita akan bahas. Hari minggu nanti itu kita akan webinar lagi mengenai data panel ya, membaca data panel untuk mahasiswa keuangan. Suara saya jelas? Jelas Pak. Jelas Pak. Jelas Pak. Jelas Pak, jelas. Oke, hari minggu, hari minggu lusa kita akan webinar lagi untuk teman-teman terutama yang keuangan, kita akan bahas tentang bagaimana membaca data panel. Lalu minggu depan kita bikin lagi webinar. Pokoknya supaya kalian bisa lebih cepat lagi menyelesaikan tesisnya ini. Walaupun pandemi seperti ini kita susah ketemu, tetapi silakan untuk mengikuti bimbingan ini. Minggu depan kita mungkin akan bahas tentang PLS ya. SAM PLS partial list square. Karena banyak juga saya lihat yang menggunakan PLS. si Eki minta ikutkan. Nah, buat saudara-saudara ya... Jadi PLS-nya bukan sesi ini ya? PLS mungkin sebentar bisa kita bahas, tapi intinya begini sebenarnya. Antara PLS, AMOS, dan LISREL, walaupun berbeda, tetapi intinya sebenarnya hampir sama gitu. jadi kita bisa membaca seperti apa hasil olah datanya, kemudian yang mana kita masukkan ke dalam tesis, kan itu yang penting. Tetapi intinya begini, dalam masa pandemik ini, silakan saudara-saudara memaksimalkan pembimbingan dengan pembimbingnya. Kalau ada yang sulit untuk ketemu, silakan berkomunikasi dengan saya supaya saya minta pembimbingnya untuk mempercepat atau memberikan bimbingan yang lebih intensif lagi kepada kalian. Karena kita ini mengejar waktu 3 Agustus itu sudah harus masuk semua berkas. Tetapi olah data memang kita batasi sampai tanggal 15 Agustus. Tapi kalau lewat itu masih ada juga. tetap kita harus kita akan tetap terima tetapi nanti kalian akan kenapa? Setelah ujian nanti itu ada proses perbaikan tesis. Karena pasti disuruh perbaiki oleh pembimbingnya. Ingat, kita ujiannya cuma sekali. Harusnya memang kita ujian tiga kali ujian proposal, kemudian proposalnya diuji, lalu kita cari data, olah data, ada ujian hasil, baru ujian tutup untuk semua perbaikan. Tetapi itu kan menghabiskan waktu, apalagi kalian masih kuliah yang semester 4 kan, apalagi yang semester 3, sehingga kita melihat lebih bagus kita satu kali ujian saja. Untuk itulah kenapa kita harus mengolah data di CRTC. Agar ada garansi bahwa pengolahan data kita itu sudah baik dan benar dan sesuai dengan metode penelitian yang ada. Kalaupun misalnya pembimbingnya juga masih berat, kalian juga kita kasih kesempatan untuk bimbingan di kampus walaupun tidak dengan pembimbingnya. Dan saya akan mengambil alih kalau ada yang merasa sulit untuk ketemu atau punya masalah dalam pembimbingan dengan pembimbingnya. Intinya adalah kami ingin membantu dan mempercepat penyelesaian tesis kalian. oleh karenanya kenapa saya belum tahu apakah kalian sudah punya contoh tesis atau belum tetapi kalau pembimbingan saya itu saya berikan semua contoh tesis supaya dia lihat saja pelajari kemudian membuat tesisnya seperti dengan contoh yang kita berikan pengambilan data buat questionnaire kalau sudah terkumpul bikin data mentanya kirim untuk kola data baru kita melakukan perbaikan untuk mengisi kekurangan-kekurangan di bab 1 2 3 dan hasil olah data itu kita masukkan di bab 4 dan bab 5 kenapa rata-rata kita menggunakan SEM ini nanti pasti akan ditanyakan oleh pengujinya karena kita ingin mempunyai penelitian yang bisa memberikan peranan yang detail kepada objek penelitian misalnya kita melakukan penelitian di bank mandiri maka kita berharap hasil penelitian itu sangat dapat atau bisa membantu bank mandiri untuk memperbaiki performance-nya misalnya atau memperbaiki kinerja karyawannya nah oleh karenanya kita bukan hanya melihat pengaruh langsung tetapi untuk serata dua ini master kita sebenarnya berharap selain pengaruh langsung ada juga pengaruh tidak langsung atau biasa kita kenal sebagai pengaruh medikasi atau intervening lalu boleh juga ingin melihat apakah pengaruh itu diperberat diperkuat atau tidak diperkuat oleh sebuah variable maka itu yang disebut variable moderasi nah sekarang kita masuk ke dalam intinya saja yang saya harapkan sebenarnya kepada kalian yang belum mengerjakan tesis silahkan untuk melihat silahkan untuk melihat contoh tesis kita atau kita bisa sebenarnya saya sudah bikin grup di semester 4 dan semester 3 tidak cuman belum ada yang minta secara langsung contoh tesis saya pikir sudah dapat contoh tesisnya dari perpustakaan atau dari seniornya tetapi kalau pembimbingan saya memang saya berikan contoh tesis supaya mereka bisa mempelajari di saat kita agak sulit melakukan pembimbingan secara langsung tetapi anak pembimbingan saya sendiri itu hampir tiap minggu kita melakukan pembimbingan dan rata-rata sekarang sudah bagi kuisyoner dan bahkan sudah pada tahap akhir sehingga ujian itu kita akan laksanakan mulai tanggal 13 Juli tidak nunggu sampai bulan Agustus jadi siapa yang duluan cepat selesai tesisnya kita laksanakan dulu ujiannya nah sekarang kita mulai dari judul saya bahas sedikit setelah ini baru kita mungkin akan banyak berinteraksi dengan Pak Rudy tentang banyak hal dalam melihat sebuah hasil olah data nah kalau kalian lihat pada judul ini ini salah seorang senior kalian rata-rata kan kalian minta untuk memberikan judul pengaruh apa dan apa gitu terhadap apa gitu ya jadi sebenarnya dalam judul itu tergantung dari passion pembimbing ya ada yang cukup satu variable misalnya pengaruh work passion pada tete bank mandiri misalnya itu boleh jadi tidak harus semuanya kita sebutkan pengaruh work passion work engagement job satisfaction terhadap turnover intention nah yang jelas ini mungkin kalau sudah ada yang selesai tesisnya dalam sebelum ujian tesis maka di latar belakang itu yang paling penting adalah apa fenomena yang terjadi di perusahaan tempat kita meneliti taruhlah misalnya PT Bang Mandiri apa itu taruhlah misalnya PT Bang Mandiri maka apalah terbelakang yang terjadi di situ sehingga kita mau meneliti tentang variable itu kalau ada empat variable cukup minimal satu saja variable yang berhubungan dengan fenomena yang terjadi misalnya di Bang Mandiri tahun lalu banyak banyak karyawan yang keluar maka itu alasan kita untuk melihat pengaruh turnover intention misalnya terus yang kedua adalah di bab satu itu sudah kita bahas sendiri bahwa variable yang kita akan gunakan itu maksudnya apa misalnya work patient apa itu work patient di pendahuluan sudah mulai kita jelaskan sedikit walaupun tidak seperti di bab dua kalau bab dua harus lebih detail ingat kalau tesis itu semakin banyak teorinya misalnya apa itu work patient jangan cuma dapat menjelaskan dari satu teori saja misalnya work patient menurut Kotler maka dalam tesis sebaiknya beberapa ahli kita jadikan rujukan untuk definisi dari work patient namun di latar belakang ini karena kita membangun sebuah konstruk maka sebaiknya apa lagi itu dihubungkan penelitian sebelumnya sudah diperlihatkan di latar belakang lalu kita masuk ke rumusan masalah intinya bahaslah sedikit latar belakang bab satu itu dalam pendahuluan atau bab satu apa fenomena yang terjadi dan hubungan antar variable itu menurut penelitian sebelumnya nah perumusan masalah perumusan masalah itu adalah kalimat pertanyaan kenapa karena itu adalah masalah yang yang kita akan cari dalam penelitian seperti ini apakah work patient berpengaruh negatif dan signifikan terhadap turnover intention ada pembimi yang suka apakah work patient berpengaruh terhadap turnover intention dia tidak pakai negatif dan signifikan tetapi kalau dia tidak gunakan itu maka nanti akan ada HO dan HA atau H1 itu yang saya biasa tidak gunakan jadi dalam bab satu harus ada rumusan masalah ini nanti tinggal perbaikan mungkin kalau dia sudah selesai di bab 1 2 3 nya nah kemudian tinjauan pustaka bab 2 itu kita disitulah mengeluarkan mendetailkan seluruh teori jadi misalnya work patient tulislah menurut siapa work patient itu kalau bisa lebih banyak lebih bagus lagi karena teori tentang work patient kalau kita cari di google atau di apalagi di proquest emerald itu tentu ratusan pun boleh nah karena saking banyaknya maka kita pilih lah yang tahun-tahun baru misalnya tahun 2020 2019 agar lebih update teorinya jadi setiap setiap referensi misalnya menurut strati 2016 ini harus ada di daftar pustaka jangan main tulis aja ya tetapi enggak tulis di apalagi di daftar pustaka maka itu sebuah pelanggaran yang sangat berat jadi usahakan untuk cari kalau tidak dapat gimana pak coba cari misalnya daftar pustaka strati 2016 cari di google itu akan keluar tuh kalian tinggal copy dan paste atau cari apalagi cari strati ini di sebuah jurnal misalnya di ProQuest atau Emerald atau Google Scholar atau apapun nah penulisan-penulisan ini juga tolong diperhatikan ini pointer saya kelihatan ya kelihatan pak kalau kita menulis referensi itu kutipan cukup satu kata terakhirnya ya misalnya Drea Zigarmi maka yang kita catat itu cuma Zigarmi jadi ini harusnya Zigarmi koma Nimon koma Hoson koma Wit and Dihel 2009 jadi jangan tulis dua kata dua katanya misalnya Siti Hutami jangan tulis Siti-nya tulis Hutami aja gitu kalau referensi ya kemudian kerangka konsep inilah yang membuat kita harus menggunakan SAM kenapa karena ada pengaruh tidak langsung kalau saudara-saudara lihat walk patient ke turnover intention itu kan ini yang disebut pengaruh langsung khas satu ini walk patient ke work engagement itu namanya pengaruh langsung work engagement ke turnover intention H4 itu namanya pengaruh langsung walk patient ke job satisfaction itu pengaruh langsung job satisfaction ke turnover intention itu pengaruh langsung pertanyaannya adalah kalau semuanya cuma mau lihat pengaruh langsung maka kita tidak perlu pakai SAM sebenarnya dengan regresi pun kita cukup atau bisa melihat oh bahwa ini berpengaruh langsung atau enggak kenapa disebut berpengaruh langsung karena variable job satisfaction ini mau dilihat pengaruhnya terhadap turnover intention tapi dalam SAM pengaruh tidak langsung itu bisa dilihat kenapa kita mensarankan menggunakan SAM bagi yang bertanya-tanya untuk apa itu SAM maka jawabannya adalah karena kita ingin juga melihat pengaruh secara tidak langsung maksudnya orang keluar kerja itu turnover intention itu diakibatkan oleh work patient secara langsung tetapi kalau work patient ini apa melewati work engagement ikatan kerja bagaimana pengaruhnya terhadap niat karyawan untuk keluar turnover intention jadi bukan cuman sekedar oh kalau dia dia keluar gara-gara gak punya passion gitu loh terhadap kerjanya kerjanya mungkin di keuangan padahal passionnya di marketing gitu ya nah kalau melihat H1 ini itu cukup dengan pengaruh langsung itu tetapi kalau kita mau memberikan apalagi mengetahui orang keluar itu karena work patient tetapi kalau dia lewat ikatan kerja kalau diberikan ikatan kerja apakah work patient ini sama sama pengaruhnya terhadap turnover intention kalau lewat work engagement atau tidak lewat work engagement biasanya itu berbeda ada yang lebih kuat ada yang lebih lemah atau ada yang bertolak belakang work patient pengaruhnya positif ke turn over intention work patient ke turn over intention melalui work engagement malah negatif misalnya ingat kalau positif itu sebenarnya adalah semakin tinggi work patientnya maka semakin tinggi turn over intentionnya tapi kalau dibilang berpengaruh negatif work patient semakin tinggi maka turn over semakin rendah nah ini yang disebut pengaruh tidak langsung H6 hipotesis 6 pengaruh work patient terhadap turn over intention melalui work engagement makanya ada garis putus-putus yang melewati work engagement begitu pula work patient berpengaruh work patient berpengaruh terhadap turnover intention melalui job satisfaction ini H7 jadi dalam kerangka konsep seperti itu kenapa kita pakai pengaruh tidak langsung agar kita memberikan jawaban atau hasil penelitian kepada objek kita objek penelitian kita misalnya bank mandiri yang lebih berharga atau yang lebih detail taruhlah misalnya begini turnover dari hasil penelitian ini turnover intention di bank mandiri itu akan naik akibat work patient nya yang kurang terhadap dunia perbankan nah sekarang bagaimana caranya untuk mengurangi itu kalau hasil penelitian kita bilang bahwa work patient ini pengaruhnya terhadap turnover intention itu tidak berpengaruh kalau melewati work engagement sorry berpengaruh negatif apabila melalui work engagement berarti kalau work patient ini diperbaiki ikatan kerjanya karyawan maka turnover nya akan turun karena pengaruhnya negatif kan tapi kalau work patient tanpa ikatan kerja karyawan itu berpengaruh positif terhadap turnover intention artinya kalau work patient tidak diperbaiki turnover pasti naik gitu loh tetapi kalau hasil penelitian kita mengatakan bahwa kalau melalui work adjustment ikatan kerja dia negatif berarti masalah yang terjadi di bang mandiri cukup kita berikan saran kepada bang mandiri kalau mau turunkan turnover intention bukan cuma work patient yang diperbaiki tetapi ikatan kerja juga harus dibuat sebaik mungkin sehingga karyawan jarang yang mau keluar gitu ya intinya nah ini perumusan hipotesisnya saya menggunakan pengaruh positif dan signifikan sehingga tidak ada lagi HO dan HA HO itu hipotesis null HA hipotesis alternatif artinya kalau HO bilang work patient tidak berpengaruh terhadap turnover maka HA mengatakan berpengaruh harus bertolak belakang HO dan HA tapi kalau saya saya tidak gunakan itu saya langsung mau melihat pengaruhnya negatif dan signifikan tidak signifikan sebenarnya inilah yang disebut berpengaruh kalau dia tidak signifikan berarti tidak berpengaruh cuman yang negatif dan positif ini adalah arah pengaruh kalau positif semakin tinggi work patient berarti semakin tinggi work engagement tapi kalau negatif berarti semakin tinggi work patient maka semakin rendah turnover intention bertolak belakang nanti sebentar kita akan lakukan tanya jawab kalau masih ada kesempatan nah populasi dan sampel terkadang di zaman pandemik ini kalian kesusahan untuk membagikan questionnaire kepada responden karena lagi di lockdown atau PSSB gitu loh nah makanya kalian biasanya menggunakan apa lagi namanya google form kan nah kalau jumlah responden jumlah apa lagi jumlah karyawan itu jumlah populasi secara keseluruhan kalau kita pakai google form kepada semua orang yang bekerja misalnya targetnya adalah orang bekerja maka biasanya kita sulit untuk mengetahui berapa jumlah populasinya itulah yang disebut oleh Hare et al 2010 bahwa kalau kita tidak tahu jumlah populasinya berapa maka kita bisa mengambil minimal lima kali dari jumlah pertanyaan pada questionnaire penelitian alias indikator variable kita jadi kalau jumlah indikator kita 20 maka kali 5 saja atau sebesar 100 responden sehingga bila kalian sudah dapat lebih dari 100 misalnya ini 171 berarti kita sudah melewati batas minimal ingat dalam SAM itu ada tiga kan kalau jumlah respondennya itu di bawah 100 maka cuma satu alat yang bisa kita gunakan yaitu PLS tetapi kalau lebih dari 100 itu kita bisa pakai selain PLS adalah AMOS atau LISREL tetapi biasanya kalau terlalu banyak jumlah indikatornya atau pertanyaan dalam questionnaire maka apalagi olah datanya bisa error kenapa error karena antara pertanyaan dengan jumlah responden hampir seimbang jadi itu harus diperhatikan semakin banyak responden semakin bagus nah ini juga bisa dilakukan apalagi referensi hair ini bisa kita gunakan pada jumlah populasi yang sudah kita ketahui taruhlah kantornya Mas Imam punya 200 populasi tapi tidak mau menggunakan misalnya rumus slovin maka bisa saja hitung jumlah indikatornya taruhlah indikatornya 30 maka kali saja 5 itu jumlah paling minimal teorinya bilang 5 sampai 10 kali kali jumlah indikator atau jumlah pertanyaan dalam kushenat jadi kalau 30 pertanyaannya kali 5 berarti 150 sehingga walaupun kita sudah tahu jumlah populasinya 200 bisa saja kita hanya mengambil 150 kenapa? karena ada teorinya hair ya jadi kita bagikan kemudian kita kumpulkan masukkan ke dalam papan excel atau data mentah sudah dalam bentuk numerik nah yang terjadi pada kita semua bukan semua juga sorry ada beberapa orang nanti juga kita bisa tanya ke Pak Rudy itu semuanya dalam bentuk huruf ke atas misalnya kalian menggunakan skala liker maka satu misalnya sangat tidak setuju karena responden jawab sangat tidak setuju dijawabnya juga di papan excel adalah sangat tidak setuju nah penelitian dengan menggunakan SEM itu apa hasil olah data dengan menggunakan SEM itu harus menggunakan numerik jadi harusnya ditulis satu angka satu jangan tulis keterangannya sangat tidak setuju ada juga yang bilang saya kok bisa Pak bukan bisa tetapi pengolah datanya yang setengah mati itu merubah semua dari sangat setuju menjadi angka lima misalnya nah inilah yang membuat lama juga kita menerima hasil olah data sehingga kalau masih ada waktunya atau minta tolong misalnya kepada koleganya untuk membantu mengetikan misalnya kalau disitu sangat setuju suruh ubah ke angka lima dan seterusnya karena dengan begitu kita akan lebih mudah dan lebih cepat mendapatkan hasil olah data nah yang saya lakukan sebenarnya adalah saya membiarkan semua ada bimbingan saya saya berikan contoh dulu kemudian dia membuat bab satu dua dan tiga setelah bab satu dua tiga selesai langsung buat questionnairenya questionnaire dari mana dari indikator setelah itu selesai baru saya akan review kalau sudah oke langsung kirim questionnaire kenapa karena itu membutuhkan banyak waktu jadi setelah questionnaire ada dia sekaligus mengolah data dan memperbaiki semua kekurangan kekurangan yang ada di bab satu dua tiga setelah hasil olah data ada baru kita buat di bab empat dan lima dan itu saya sudah berikan contoh tinggal disesuaikan nah setelah selesai baru kita review secara total sehingga sangat cepat bahkan bimbingan kita itu tanggal tiga belas sudah ada yang ujian ya tiga belas Juli nah saya tidak mau kalian juga keteteran akibat tidak memahami atau tidak mau bertanya atau malu bertanya silahkan ya jadi silahkan bertanya ke saya kalaupun tidak bisa dibimbing oleh pembimbingnya kita akan sediakan waktu di kampus gitu ya atau lewat sarana ini apalagi kalau misalnya tidak mengerti bagaimana membaca hasil olah data untuk dimasukkan dalam tesis maka saudara-saudara bisa menghubungi pengolah datanya ya biasanya kan itu ada namanya yang ditulis disitu misalnya Pak Robert ada biasanya HP yang ada sehingga yang diolah datanya bisa bertanya ini apa maksudnya Pak uji validitas validitas dan lain-lain untuk populasi sampel dan tempat penelitian saya rasa sudah oke ini adalah hasil uji validitas jadi sebelum diolah datanya diolah uji hipotesisnya kita melewati dulu hasil uji validitas relibilitas dan goodness of it kalau selain PLS tapi PLS biasanya tidak melihat lagi kecocokan model dan itu enggak apa-apa nah kalau faktor loadingnya lebih misalnya lebih dari 0,5 ini tergantung dari jumlah responden ya makanya disebut valid-valid kalau dia di bawah 0 0,5 misalnya maka ini tidak valid jadi belum tentu semua apalagi belum tentu semua indikator kita itu valid nah pertanyaannya kalau tidak valid gimana Pak? kalau dia tidak valid maka itu tidak digunakan lagi pada saat uji hipotesis misalnya nih work patient 1 indikator WP1 tidak valid maka ini nanti kita tidak gunakan lagi pada saat uji hipotesis sehingga indikator WP1 ini tidak usah lagi dijadikan diberikan komentar pada saat pembahasan di bab 4 kalau kalau mau mendetailkan tapi kalau tidak mau detail di bab 4 tidak usah dibahas per indikator itu pun juga boleh intinya adalah jangan membatasi dirimu atau langsung stuck menganggap ini salah dan tidak bisa melanjutkan lagi tesisnya semester depan saja jangan 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 berkecil hati bahkan kalau ada masalah yang saudara tidak tahu silahkan janjian sama saya untuk datang ke kampus atau kita datangkan pembimbingnya intinya saya tidak mau kalian terlambat apalagi kalau disebabkan oleh pembimbing atau tidak mengerti bagaimana caranya membuat bab 4 lah bab 5 lah dan apa dan hal lainnya intinya semua kita bisa selesaikan kalau kita mau bertanya dan belajar gitu ya nah kampus memberikan kesempatan bagi yang masih keteteran membaca hasilnya atau menyelesaikan tesisnya silahkan datang ke kampus kita akan perbaiki kampus itu buka tiap hari jam setengah sembilan sampai jam tiga sore perpustakaan juga seperti itu senin sampai sabtu jadi tidak ada batasan saya sudah minta perpustakaan harus buka setiap hari sampai sabtu begitu pula bagian akademik memang saya perlakukan piket jadi kalau tiga orang ya bergantian mereka tapi tidak boleh kosong jadi jangan khawatir perpustakaan tetap didatangi oleh teman-temanmu yang butuh sesuatu nah kalau cuma apalagi sertifikat hasil olah data atau turnitin tidak usah bingung ya tidak usah pikirkan itu nanti aja ambil pada saat menyerahkan semua berkas ke akademik untuk mendaftar tesis baru ambil apa lagi namanya sertifikatnya karena tidak ada orang yang mau ambil sertifikat Anda jadi tidak usah dipusingin yang penting buat olah data di CRTC karena kita tidak akan bisa melaksanakan ujian tesis bagi yang tidak melakukan olah data di CRTC kenapa karena cuma CRTC yang bisa memberikan jaminan kepada kita kepada pengelola pasca sarjana karena CRTC bisa memberikan jaminannya maka kita berikan ke CRTC untuk mengolah data nah uji turnitin bagaimana nih Pak harus 20% nah kalau ada yang berwarna-warna coba lihat di sinonim tesaurus di padanan kata misalnya ada teori mengatakan bahwa apalagi saya kasih contoh sini ya teorinya menyatakan bahwa hair bebin dan lain-lain itu referensinya mengatakan minimal lima kali dari jumlah pertanyaan pada kusinar penelitian nah kalian mungkin takut wah ini tidak bisa dirubah Pak kenapa karena ini adalah pendapat orang jadi saya sampaikan bahwa ini bisa dirubah jangan sampai kalian bingung gitu ya jadi kalau misalnya minimal lima kali ini kena apalagi warna sini berwarna berarti ini harus dirubah kata per kata minimal cari padanannya minimal itu apa misalnya bisa kalian bilang ya itu apalagi paling kurang lima kali misalnya ya minimal menjadi paling kurang atau apa di sinonim banyak sekali makanya saya bingung bingung kalau kalian tidak bisa menurunkan apalagi namanya turnitin itu pasti bisa ya jadi kalau ada yang masih kebingungan silahkan datang kampus kita akan bantu untuk menurunkan apa hasil turnitinnya kita akan tunjukkan oh seperti ini karena semester lalu ada masih suasaya dari pegunungan di Kalimantan dia betul-betul bingung sampai hasil turnitinnya 85% diperbaiki menjadi 60% akhirnya dia datang kita ajarin dia kerjakan dalam waktu 3 jam diuji lagi turun menjadi pas 20% tapi sudah aman nah ini populasi sampel kemudian uji validitas nanti ada uji relibilitas tinggal lihat yang keromba alfa kalau di atas 0,6 berarti reliable nah ini kalau menggunakan AMOS atau LISREL maka yang dilihat adalah goodness of it ini kalau tidak goodness of it maka tidak boleh dilanjutkan untuk mengolah data eh sorry untuk uji hipotesis nah untuk mengetahui bahwa dia sudah masuk kategori goodness of it atau cocok modelnya sebenarnya cukup satu dari kesimpulan ini menurut Hare yang fit maka sudah bisa dilanjutkan apakah dia poor fit marginal fit atau good fit nah kalau kita lihat ini dari berapa parameter 1,2,3,4,5,6,7,8,9 parameter semuanya fit walaupun ada yang poor ada yang good ada yang marginal jadi kalau sudah dapat good satu saja dari kesembilan ini itu sudah bisa dilanjutkan ya jadi kalau ditanya sama pengujinya itu aja ya intinya kerjakan penyelesaian tesisnya secepatnya nah hasil uji hipotesis sebenarnya lah yang menjadi inti dari penelitian kita jadi hasil olah data itu nanti akan dijelaskan oleh itulah yang harus kita diperankan oleh seorang apa itu nah misalnya work patient terhadap turnover intention hipotesisnya hipotesisnya adalah negatif dan signifikan hasil olah data dia bilang positif dan tidak signifikan kalau tidak signifikan itu berarti tidak berpengaruh berarti berbeda kan nah ini tidak usah ditulis ditolak diterima diterima atau ditolak tidak usah langsung aja positif dan tidak signifikan nanti kita jelaskan di bab empat bahwa work patient ternyata itu di bank mandiri dalam penelitian ini tidak perlu diperhatikan untuk melihat faktor apa saja yang mempengaruhi turnover intention kenapa work patient tidak perlu diperhatikan karena di hasil olah data kita menyatakan tidak signifikan atau tidak berpengaruh jadi walaupun work patient nya bekerja di bank tetapi ini tidak membuat dia untuk keluar dari mempunyai niat keluar di tempat kerjanya jadi walaupun dia senangnya jalan-jalan tidak suka berlama-lama di teller misalnya kalau bekerja di bank ternyata itu tidak membuat dia akan keluar kenapa karena hasilnya bilang tidak signifikan kalau disini bilang tidak signifikan maka positif atau negatif tidak terlalu berpengaruh nah kecuali disini nih job satisfaction pengaruhnya terhadap turnover intention adalah negatif dan signifikan signifikan berarti kalau mau mengurangi turnover intention maka perhatikanlah job satisfaction kenapa karena dia berpengaruh signifikan apalagi pengaruhnya adalah negatif artinya semakin baik atau semakin tinggi job satisfaction maka turnover intention semakin turun atau semakin rendah berbeda dengan yang positif work passion terhadap engagement semakin tinggi work passion semakin bagus work passion maka engagement ikatannya semakin bagus karena pengaruhnya adalah positif dan signifikan tetapi jangan terlena dengan apa yang saya gunakan karena terkadang pembimbingmu hanya menggunakan kata berpengaruh atau tidak berpengaruh atau ada pengaruh atau tidak ada pengaruh misalnya gitu ya sebenarnya pengaruh atau tidak berpengaruh itu terletak pada signifikansi nah signifikansi dilihat dari mana nah kita lihat kalau menggunakan ini amos kalau gak salah amos maka maka eh sorry ini menggunakan lisrel maka yang dilihat adalah uji T pada PLS juga yang dilihat adalah uji T pada amos juga ada uji T nya jadi dikatakan signifikan atau berpengaruh adalah kalau dia punya nilai lebih dari 1,96 nah satu lagi karena hasil CR nya atau uji T nya T value nya itu cuma 0,68 maka disebutkan bahwa dia tidak signifikan ya karena kenapa kurang dari 1,96 nah kalau yang kedua ini disebut signifikan karena dalam T value nya kalau di alisrael disebut CR itu lebih dari 1,96 6,30 ya itu itu tanda dari signifikansi yang disebut positif atau negatif dilihat dari estimatnya kalau dia di atas 0 maka disebut positif kalau dia di bawah 0 maka disebut negatif seperti ini ya dia di bawah 0 maka dia adalah negatif CR nya atau uji T nya kurang dari 1,96 maka dianggap tidak signifikan ya dan seterusnya nah bagaimana dengan uji pengaruh tidak langsung work patient berpengaruh terhadap work adjustment melalui eh turnover melalui work adjustment itu ada yang disebut nilai sobel atau sobel test ya kalau dia di atas 0,05 eh lebih kecil dari 0,05 maka disebut signifikan atau berpengaruh tetapi sebaliknya kalau lebih dari 0,05 maka disebut tidak berpengaruh ini yang disebut berpengaruh atau signifikan karena dia lebih dari eh kurang dari 0,05 0,14 nah kalau sudah maka di kesimpulan penelitian itu harus inline sama dengan di kesimpulan jadi kesimpulan itu menanyakan apa rumusan masalah menanyakan permasalahan penelitian apakah work patient berpengaruh positif dan signifikan terhadap turnover intention maka kita jawablah di hipotesis satu itu harus sama dasar dasar menjawab hipotesis adalah penelitian sebelumnya kan jadi kita mengambil memberikan jawaban sementara yang masih perlu kita buktikan lewat penelitian sebelumnya itulah menjadi dasar kita membuat sebuah hipotesis jadi bunyi hipotesisnya harus sama dengan rumusan masalah yaitu work patient berpengaruh negatif terhadap turnover intention di kesimpulan baru kita jawab pertanyaan itu sesuai dengan hasil olah data hasil olah datanya bilang apa oh hasilnya mengatakan work patient itu tidak berpengaruh negatif alias positif dan signifikan terhadap turnover intention jadi penelitian kita boleh saja berbeda dengan penelitian sebelumnya atau berbeda dengan hipotesis tidak apa-apa saya punya bimbingan dari tujuh hipotesis cuma dua yang sama tidak masalah itu berarti kita memberikan apalagi sumbangsi yang semakin memperkuat membuat hasil penelitian tentang variable itu semakin beragam sehingga nanti ada orang di bawah kita yang ingin menggunakan hasil penelitian kita itu bisa dijadikan rujukan kalau penelitian sebelumnya bilang berpengaruh ternyata hasil kita tidak berpengaruh maka kalau nanti ada orang yang menemukan juga tidak berpengaruh maka dia merujuk dengan penelitian kita apakah harus berpengaruh semua tidak harus dan itu tidak bermasalah yang jadi bermasalah kalau semua indikator tidak valid atau tidak reliable atau error tidak bisa keluar nilainya karena data mentanya yang tidak benar tapi selama dia keluar maka semua penguji sudah kita beritahu tidak boleh mengkomplein tentang hasil dari olah data yang kita lakukan yang boleh dikomentari oleh penguji hanyalah apa artinya kalau dia negatif dan signifikan misalnya atau tidak berpengaruh artinya apa itu terus apa implikasinya bagi perusahaan tempat kita meneliti kalau work patient itu tidak berpengaruh terhadap turnover intention apa yang boleh kita sarankan bagi bank mandiri sebagai tempat penelitian itu nanti yang akan ditanyakan oleh penguji ya intinya sebenarnya adalah selama tesis saudara itu sesuai dengan aturan dan lengkap maka apalagi pertanyaan-pertanyaan itu hanya bersifat untuk menguji pemahaman kita jadi bukan untuk merubah tesis kita gitu ya jadi ini kesimpulan jadi kalau rumusan masalah tujuh hipotesisnya juga harus tujuh kesimpulannya juga harus tujuh ya saya ulang lagi rumusan masalah adalah kita memfokuskan masalah apa yang kita mau cari misalnya tujuh maka hipotesisnya itu adalah menjawab pertanyaan tadi tapi pertanyaannya bersifat sementara berdasarkan penelitian sebelumnya kalau penelitian sebelumnya bilang job satisfaction berpengaruh terhadap turnover maka kita juga bilang begitu itu yang disebut berdasarkan penelitian sebelumnya berarti kan belum pasti kenapa karena kita belum olah data belum melakukan penelitian nanti kita akan jawab di kesimpulan kesimpulan itu juga harus tujuh jadi menjawab atau membenarkan atau menyalahkan hipotesis yang ada kalau hipotesis bilang negatif kita bilang positif maka yang benar adalah kesimpulan jangan saudara-saudara terpancing atau terpengaruh bahwa kita harus sama dengan penelitian orang lain sebelumnya gak bisa jangan seperti itu dan itu tidak merusak tesis saudara kalau semua orang penelitiannya mengatakan job satisfaction berpengaruh terhadap turnover intention dari 10 jurnal yang kita baca mengatakan berpengaruh terus hasil penelitian kita tidak berpengaruh so what gitu loh hanya saudara harus pikirkan kalau job satisfaction orang tidak puas itu walaupun dia tidak puas tidak mempengaruhi dirinya untuk keluar dari perusahaan misalnya apa jawaban yang harus kita lakukan misalnya anak bimbingan saya bilang oh iya karyawan PLN itu walaupun dia tidak puas bekerja tetapi dia tidak mau keluar kenapa karena ada ikatan lain misalnya kompensasi atau ketenangan kerja dan lain-lain gitu ya jadi kita harus mencari jawabannya kira-kira apa jangan mencari-cari jurnal yang mendukung itu bukan itu yang kita butuhkan sebagai seorang penguji yang kita butuhkan nah kalau negatif bagaimana tuh imam misalnya gitu ya job satisfaction terjadi dengan pengaruhi dan over attention berarti tidak usah terlalu pikirkan tuh job satisfaction kasarnya adalah karyawan di perusahaan itu tidak perlu memuaskan karyawan kenapa karena walaupun tidak dipuaskan dia tetap tidak mau keluar secara logika kan tidak mungkin kalau orang puas ngapain dia keluar kan begitu nah coba lihat kalian punya indikator kalau indikatornya itu mengarah kepada suasana sosial misalnya sering keluar kota sering liburan kompak di dalam kantor berarti bukan indikator itu yang dibutuhkan sebagai teori dari sebagai definisi dari job satisfaction mungkin yang dia maksud job satisfaction itu karyawan bang mandiri adalah kalau dia mendapatkan tujangan tinggi dan pengembangan karir yang hebat mungkin itu yang dia maksud tapi karena tidak ada satu pun indikator kita tentang itu maka penelitian ini menunjukkan job satisfaction orang yang puas belum tidak berpengaruh terhadap dia mau keluar atau enggak jadi yang kalian siapkan adalah apa yang bisa menjadi temuan kita kalau dia tidak berpengaruh bagaimana konsekuensinya terhadap perusahaan kalau dia berpengaruh apa yang harus dilakukan oleh perusahaan itu aja ya jadi kalau dari tujuh hipotesis tidak ada satu pun yang berpengaruh atau sama dengan hipotesis kita enggak apa-apa berarti dari empat variable itu dari tiga variable yang mempengaruhi satu variable semuanya tidak berpengaruh berarti kita meneliti variable yang tidak terlalu signifikan atau tidak mempengaruhi variable yang kita inginkan itu mungkin ada variable lain karena misalnya turn over intention keinginan untuk keluar dari perusahaan itu banyak penyebabnya bukan cuma karena job satisfaction atau ikatan kerja work engagement atau work passion bukan cuma itu kita belum bicara bagaimana kompensasi bagaimana career development bagaimana apa lagi work family conflict konflik konflik yang kita alami yang dialami oleh karyawan akibat bekerja kan ada orang gara-gara pekerjaan yang terlalu tinggi maka istrinya minta dipulangkan ke orang tuanya misalnya maka bisa saja dia keluar hanya gara-gara itu berarti karena tidak ada variable pada pemintian kita maka semua variable kita pertanyaan rumusan masalah dan hipotesis itu semua tidak berpengaruh dan tidak masalah jadi jangan kalian membatasi diri ya kalau gak tahu tanya saya kalau tidak bisa bertanya kepada pembimbing kalau bisa bertanya ke pembimbing gak masalah tetapi intinya saya melakukan ini webinar supaya kalian juga semakin terpacu lagi jangan membatasi diri pokoknya bingung tanya bingung tanya ya karena semuanya pasti bisa diselesaikan kalau pembimbingnya kurang kurang mudah untuk dicari saya akan secara persuasif minta kalaupun tidak kita akan bantu di kampus untuk bisa membantu saudara-saudara dalam penyelesaian tesis intinya saya berharap semester ini semuanya bisa ujian ya walaupun berkas itu paling lambat tanggal 3 tetapi bagi yang selesai kita bisa ujian sebelum tanggal 3 Agustus itu dan saya sampaikan sudah ada sekitar 10 orang antara tanggal 13 sampai 18 yang akan ujian tesis jadi jangan terlalu lama kalau tidak tahu bertanya bertanya dan bertanya bertanyanya kemana ke pihak kampus dalam hal ini saya boleh biar kita bantu bagaimana bisa bagaimana supaya selesai cepat tesisnya karena masing-masing orang tentu permasalahannya beda-beda kalau saya ungkap semua satu-satu di sini tentu habis waktu kita dan belum tentu menjawab pertanyaan orang lain tapi sebentar kita bisa diskusi lagi pertanyaannya bisa ke saya dan Pak Rudy oke ini implikasi beda-beda sebenarnya yang kita butuhkan dari kalian ya kalau hasilnya berpengaruh so what apa gunanya bagi objek penelitian itu kalian sudah harus itu melihat kalau misalnya work engagement ternyata sangat mempengaruhi kepuasan karyawan berarti kita perbaiki work engagement bagaimana caranya lihat di indikator indikatornya itu apa aja pertanyaannya itu apa aja misalnya saya merasa terikat sama perusahaan karena perusahaan selalu memperhatikan keluarga saya maka dia merasa punya ikatan maka kita tingkatkan itu saudara bisa mengusulkan kepada objek penelitian bahwa dari hasil kesimpulan di atas menunjukkan bahwa work engagement berpengaruh terhadap job satisfaction karena berpengaruh maka pimpinan atau perusahaan harus meningkatkan sebutlah indikator-indikator itu meningkatkan hubungannya dengan karyawan sehingga mereka merasa bahwa keluarganya diperhatikan misalnya bikin gathering atau segala macam itu adalah implikasi managerial yang dibutuhkan bukan cuman oh implikasinya adalah ikatan kerja berpengaruh terhadap kepuasan kerja oleh karenanya kalau ingin meningkatkan kepuasan kerja maka tingkatkanlah ikatan kerja ya siapapun juga bisa tahu itu gitu loh tetapi kita lihat di indikator indikator work engagement itu apa aja apa yang dia lakukan job satisfaction connection itu apa aja sehingga ini nanti kita bisa elaborate nah kalau ini yang kalian mau ketahui lebih detail silahkan tanya ke pembimbingmu kalau enggak silahkan datang ke kampus kita janjian untuk kita bikin pembimbingan secara general gitu ya permasalahan setiap orang secara subjektif jadi jangan tidak bertanya kepada persoalan orang lain tetapi persoalan sendiri dan saya membuka diri untuk itu ya kalian mau by telpon by call by video call by apa datang ke kampus silahkan atau ketemu di luar kampus boleh juga gitu ini kita lakukan intinya tidak ada alasan bagi kalian untuk tidak menyelesaikan apa kendalanya beritahu kita karena kalau kita tidak diberitahu kita juga enggak bisa tahu ya saya kira itu dari saya ini implikasi managerialnya saran kepada peneliti selanjutnya dan lain-lain saya kira terima kasih sebentar kita bisa diskusi lagi oke moderator ya terima kasih Pak Heba informasinya nih Pak ilmunya saya ganti wes nih Pak kebetulan ada perlukan dikit nih Pak Pak Heba ini sebelumnya saya mau ngucapin terima kasih nih Pak buat teman-teman yang bergabung karena ini full Pak Heba nih Pak ini udah fullnya 100 sedangkan yang daftar sudah hampir 130 Pak nah ini luar biasa sangat apa ya participasinya dari teman-teman MM ini antusiasa luar biasa buat dengerin oke Pak buat teman-teman mungkin dari tadi paparannya Pak Heba sampaikan ada gak yang ditanyakan itu begini kita langsung dulu ke Pak Rudy ya Pak Rudy dulu menjelaskan materinya baru kita diskusi sekalian ya halo 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 ya halo Pak ya jadi jadi kita lanjutkan dulu dengan Pak Rudy ya Pak Rudy dulu menjelaskan baru kita tanya jawab diskusi ya oke silahkan Pak boleh Pak Rudy silahkan baik bisa di selamat oke Pak Rudy sudah ready Pak oke sebenarnya saya share dulu oke Pak oke Pak bisa kelihatan ya Pak sorry bisa terlihat tampilannya bisa Pak sudah Pak sudah Pak sedikit saja untuk awalan dari ini oke sorry selamat malam saya buka dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya baik mungkin sebagai pembukaan saya akan menjelaskan sedikit mengenai SEM secara umum SEM itu dibentuk dari yang namanya model pengukuran sama model struktural atau kalau di CBCM ada CFA sama PAD SEM itu bagi dua lah ada yang covarian base ada yang varian base nah yang covarian base itu ini dibawah ini nama-nama softwarenya yang biasa digunakan untuk mengolah jadi yang covarian base itu bisa pakai Israel bisa pakai Amos dan ini masih banyak lagi sih jadi intinya boleh pakai Amos boleh pakai Israel sama aja beda pabrikan aja kemudian yang varian base ini beberapa softwarenya yang biasa digunakan ya biasanya dicoba dulu yang covarian base atau yang Amos dulu baru yang PLS karena di Amos atau Israel itu ada beberapa asumsi yang harus terpenuhi biasanya kalau asumsinya tidak terpenuhi akan beralih ke yang PLS itu aja sih jadi yang tidak bingung lagi mengenai Israel sama Amos dia hanya software aja hanya pengolahnya aja dan sekali lagi SEM itu ada dua dibentuk dari dua model ada model pengukuran sama model struktural jadi yang dicek itu dua itu secara gampangnya oke saya akan langsung ke pengolahan Israel menggunakan Amos barangkali langsung nanya studi kasus aja seperti oh sorry ini nilai mana studi kasusnya lewat oke saya mulai saja dari kerangka seperti ini ya dengan beberapa tentu saja indikatornya ini berangkat dari teori kemudian kalau kita buatkan dalam Amos akan jadi seperti ini ya dengan komitmen profesional ada indikator dan seterusnya ya dari sini bisa minimal ada enam hipotesis yang pertama dari panahnya itu sendiri panahnya ada lima bisa juga dengan mediasi tadi yang bisa dimediasi kayaknya ini kalau mau dibuatkan hipotesisnya oke ya saya kira cukup untuk yang disini saya langsung ke Israelnya oke saya langsung ke Amos ini adalah tampilan Amosnya jadi langkah pertama kita cek dulu tiap-tiap variable latennya tadi kan kita punya empat variable laten ada komitmen organisasi dan semuanya dalam sem Amos yang diutamakan adalah goodness of fit jadi kita tentukan dulu nilai-nilai fit tiap-tiap variable laten ini kalau kita sudah menggambarkan seperti ini langsung ini datanya sudah saya masukkan misalnya saya running jadi langkah pertamanya seperti ini oke inilah tampilan output dari Amos kita tadi awalnya mengecek nilai model goodness of fit untuk tiap-tiap variable kita lihat model fitnya terlebih dahulu ini adalah ini navigasinya disini model fitnya kalau tadi Pak Haywa bilang minimal ada satu yang fit baru diperbolehkan sebenarnya sih secara umum dibagi tiga untuk fitnya ini ada yang absolut ada yang parsimony ada yang incremental minimal sih harusnya satu dari itu baru bisa bukan satu dari semua harusnya satu dari itu oke ini silahkan di cek model fitnya dengan kriteria yang seperti ini kriterianya kriteria yang yang CFB segala macam kita di cek apakah sudah fit atau belum kalau di fit kita cek faktor loadingnya tadi yang kata melihat indikatornya ini misalkan CFI nya 0,580 ini kan jauh idealnya kan 0,9 cut off nya atau ambang batasnya itu 0,9 berarti masih jelek misal ini juga masih kurang bagus ini juga masih cem in per def nya masih di atas 2 idealnya adalah kurang dari 2 berarti masih banyak yang tidak fit disini modelnya langsung kita ke estimate atau kita melihat loadingnya loadingnya itu ada di standardize ini dia loadingnya ini faktor loadingnya tadi yang dari faktor loading disini kita akan mengeliminir sebenarnya bisa lakukan modifikasi indeks tapi jarang dilakukan karena akan lebih kompleks kita cari jalan yang mudah saja kita akan drop atau menghapus nilai loading yang idealnya di bawah 0,7 tapi ada beberapa buku juga yang bolehkan 0,6 atau 0,5 terserah lah dalam penulisan yang penting ada rujukannya boleh dilakukan jadi boleh 0,5 yang penting mencantum atau menunjukkannya ada beberapa orang untuk yang bidang terapan biasanya membolehkan 0,6 atau 0,5 walaupun secara statistik itu idealnya 0,7 jadi dari sini kita drop indikator-indikator yang di bawah misalkan saya disini putuskan 0,5 yang di bawah 0,5 kita drop ya misalkan x2 kita drop karena loadingnya 3,4,2 x3 juga kemudian ada x17 juga banyak yang kita drop karena lumayan banyak yang di bawah 0,5 oke setelah kita drop kita lakukan running ulang kita lakukan running ulang kita lakukan running ulang dengan meng-drop yang tadi tidak signifikan itu ini adalah tampilan yang setelah kita drop tadi jadi yang tadi loading di bawah 0,5 itu kita drop drop tinggal sisa seperti ini oke kita running ulang ini adalah outputnya kita lihat model feednya yang pertama disini udah feed dari dari yang dari model feednya yang ceming perdf tadi kita bisa lihat juga satu disini udah feed karena dia di bawah 2 ini juga CFI nya udah 0,98 jauh dibandingkan yang tadi yang tadi masih 0,5 sekarang 0,98 udah jauh di atas 0,9 disini juga bagus semua jadi secara feed udah oke bisa dilihat juga di pasti disini kalau udah feed biasanya akan akan bagus juga disini ini sudah di atas 0,5 semua faktor loadingnya tadi nah setelah sudah oke semua indikatornya baru kita akan melakukan pengukuran atau evaluasi terhadap model pengukuran tadi nah ini bisa dikatakan jeleknya beberapa software itu ya hampir sama mungkin gak ada juga jadi tidak bisa menghitung secara langsung keluar di output saya juga gak tahu kenapa masih begitu jadi kita akan melakukan namanya evaluasi model pengukuran menggunakan convergent validity atau validitas convergent ada diskriminan validity ada juga reliability apakah sudah terpunuh atau enggak secara langsung dari dari amosnya itu tidak bisa didapatkan jadi ada kalkulasi manual lagi sebelum kita ke proses berikutnya jadi kita akan menghitung namanya composite reliability nya ada ave nya atau overrage nya cuman ada ada orang yang berbaik hati membuatkan ada semacam package di excel jadi kita tinggal pakai aja dengan melakukan copy dari output amos ke dalam package excel nya tersebut jadi kita bisa mendapatkan ukuran-ukuran itu caranya ini kan output amos nya kita butuh informasi korelasi disini untuk mendapatkan evaluasi model pengukurannya kita copy kan ini copy kita copy kan ke excel tadi ini sudah disediakan tinggal paste kemudian disini paste kan standardized regression weight ini ada standardized regression weight kita copy juga kesini paste jadi tinggal copy paste ke lokasi yang sudah disediakan kemudian tinggal klik yang ini aja ini kalau hitungan manualnya sih ini rumus-rumus manualnya yang disediakan juga cara ngitungnya langsung dalam klik ini akan keluar hasil seperti ini jadi langsung keluar nilai compositor reliability untuk tiap-tiap indikator sorry ubah atau variable latin misalnya komikon organisasi komposit reliability sekian sekian AVE nilainya sekian kemudian juga ada diskriminan ini bagian diskriminan validity diskriminan validity kalau mau lihat seperti ini untuk komposit reliability sendiri cut-off nya adalah 0,7 dari sini karena nilainya sudah 0,8 semua berarti convergent validity nya sudah oke untuk si A komposit reliability kemudian dari AVE nya AVE itu cut-off nya adalah 0,5 jadi dari AVE ini kita sudah dia lulus sudah lolos karena semuanya sudah atas 0,5 kemudian ini bagian ini yang diskriminan validity ini adalah diagonal ini angka-angka yang dicetak terbal ini adalah akar kuadrat dari AVE ini disquarekan di akar kuadratkan disquare kan di akar kuadratkan dapetlah angka-angka ini jika angka-angka ini lebih besar dari angka-angka selain diagonal utama ini maka katakan valid jadi dari sini dari C R dari AV dari nilai-nilai ini sudah dikatakan bahwa modelnya eh sorry keubahnya valid sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu kalau tidak saya lanjutkan sampai sini berikutnya adalah cek asumsi kalau semuanya sudah oke kita cek asumsi biasanya cek asumsinya itu ada tiga siada normalitas ada multi kolineritas sama outlier oke dari sini kita akan cek asumsi-asumsi tersebut tadi multi variat normal atau normalitas kemudian normalitas ini untuk normalitas kemudian outlier sama multikulinitas 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 0% sampel momen oke ya kita running kembalikan ke output ini untuk assessment normality atau untuk mengecek normalitas normalitas di AMOS dicek dari indikator dan keseluruhan kalau indikator dicek dari nilai critical ratio dari skew yang ini kalau nilai-nilai CR di sini masih plus minus 2,58 maka normal indikatornya sekali lagi jika di sini nilainya plus minus 2,58 normal kemudian satu lagi ngeceknya CR yang total ini yang 2,414 ini jika dia sama plus minus 2,58 maka dia akan normal juga jadi dua cara untuk ngeceknya nilai critical ratio di sini sama yang ini itu untuk ngecek multivariate normal dari hasil ini normal multivariate kemudian untuk outlier ini adalah baris paling dicek di output yang ini observe fast farthest paling jauh ini adalah sampel paling jauh secara statistik adalah sampel nomor 138 ini paling jauh dari pusatnya ini yang paling jauhnya 41 ini pasti lebih kecil dari 41 nilai jarak mahal kita pakai ukurannya jarak mahal anobis bagaimana cut offnya cut offnya adalah mengecek jumlah indikator yang masih dipakai di sini indikatornya adalah 20 jadi kita akan mengecek ambang batas apakah data terjauh ini masih di bawah ambang batas atau di atas ambang batas jadi tadi menggunakan formula kai square tabel dimana derajat bebasnya tadi 20 20 adalah tadi yang jumlah indikator yang masih dipakai dan nilai peluang 0,001 itu rumusnya jadi kita akan mencari nilai kai square dengan derajat bebas 20 dan peluang 0,001 diperoleh lah ya mencarinya bisa pakai excel yang ini diperoleh lah ambang batasnya sebesar 45,31 karena yang paling jauh aja masih di bawah 45 maka tidak ada outlier disini ya untuk mencari tadi untuk mencari ambang batasnya adalah mencari dengan menggunakan excel bisa cari saja c square bis c bis 20 0,001 nanti keluar 45 tadi ambang batasnya karena yang paling jauh aja 41 masih di bawah 45 maka datanya tidak ada outlier yang berikutnya adalah multikulineritas kita lihat di sampel moment dan sampel covariant klik sampel moment klik sampel covariant disini ada determinant of sample covariant matrix sebesar 4,106 selama dia tidak 0 bahkan semakin jauh dari 0 maka disingkulkan tidak ada multikul tidak ada multikul linearitas yang ini semakin jauh dari 0 semakin tidak terjadi multikul jadi asumsinya 3 itu sudah sudah oke terpenuhi jadi secara model pengukuran sudah selesai atau sudah lulus sekarang tinggal ke persamaan strukturalnya atau ke hipotesisnya kita kita lihat di estimate sebenarnya secara sudah sekarang kita ke sini ke model bersamaannya kita cek dulu ini tidak usah juga tidak perlu tidak usah oke kita running kemudian kita lihat outputnya untuk bersamaannya kita lihat hasil hipotesisnya tadi kan sementara kita masih pakai yang panah aja sehingga kita punya 5 hipotesis di sini ada komitmen profesional terhadap komitmen organisasi terhadap perpuasan kerja dan seterusnya di sini lihat p-value-nya aja ya ini kecuali yang ini ini kan di atas 5% berarti masih signifikansnya di atas signifikan dengan alpha 10% kalau yang lainnya bisa 5% untuk menjauhi hipotesisnya tadi kemudian juga sampai sini untuk menjauhi hipotesisnya ya bapak ibu dari dari sini yang tadi sudah selesai segala jenis asumsinya kita tinggal lihat pemodelannya dari hasil sini ya bisa dikatakan sama tipis aja 0,55 berarti semuanya signifikan walaupun yang komitmen profesional terhadap perpuasan kerja itu signifikansnya masih dengan alpha 10% bisa dilihat model fitnya juga pasti akan bagus jangan lupa tetap di cek model fitnya untuk yang model ini semuanya sudah oke ini lebih utama di AMOS model fitnya oke sekarang bagaimana jika kita ingin melakukan mediasi yang bisa dilakukan mediasi kan ini komitmen profesional terhadap kepuasan kerja ini directnya apakah komitmen organisasi bisa memediasi hubungan antara komitmen profesional terhadap kepuasan kerja nah jeleknya lagi tidak ada hitungan langsung di AMOS juga kita bisa mendapatkan bantuan bisa menghitung manual dari output-output yang sudah ada di AMOS atau ada package yang lain ada juga yang sudah berbaik hati memberikan estimennya atau formulanya supaya kita tinggal klik saja di AMOSnya nanti kalau mau bisa saya kasih juga estimennya jadi kita akan mencari estimen yang kita create sendiri kita bisa select estimen kemudian cari di lokasi yang mana namanya my undirect effect karena kan tadi kalau mediasikan biasanya hubungan dengan efek tidak langsung kita ambil nanti disini ada digunakan biasanya kan dalam formulanya jadi ada di sini kita kasih di parameter kita simbol A biasanya kemudian disini kita kasih simbol B B besar ya sudah sebegini aja kita langsung running lagi oh sebentar dia minta di bootstrap berarti bootstrapnya kita lakukan oke ini kalau kita lihat outputnya nah disini ada output tambahan di estimate juga ada output tambahan user defined estimate 0,054 nilainya kita bisa lihat disini di bagian bawah ini adalah hasilnya disini 0,000 berarti signifikan atau tadi komitmen organisasi itu bisa memediasi hubungan antara komitmen profesional dan kekosan kerja sebenarnya bisa juga lebih jauh menggunakan moderasi cuman saya belum dapat datanya jadi misalnya datanya ada alat panah yang mengarah ke sini itu namanya moderasi itu agak ya tidak ada juga tidak ada secara langsung output amos yang langsung mengeluarkan dia tetap ada kalkulasi tambahan yang dihitung manual biasanya ya dia dianggap sebagai variable biasa kemudian diambil perkaliannya sebagai penimbang ya lebih adalah hitungan manualnya kalau pakai moderasi karena sampai sekarang saya pakai yang model sorry amos 24 ini masih belum ada hitungan yang digunakan secara langsung untuk melakukan moderasi tetap pakainya manual saya kira itu aja untuk amos saya kembalikan ke moderator terima kasih baik terima kasih Pak Rudy dan Pak Ibas atas penyampaian-penyampaian materi yang menarik tentang pembacaan olah data amos baik bagi teman-teman yang ingin bertanya boleh yuk silahkan buka videonya dan silahkan langsung bertanya berkisar tentang apa kendala-kendala ketika dalam tesis ataupun ketika dalam proses pembacaan olah data yuk silahkan aktifkan videonya dan silahkan bertanya halo wes kedengeran yes kedengeran boleh silahkan boleh nanya ya silahkan sebutkan nama buat teman-teman ya silahkan mbak sandy silahkan sebutkan nama dan dari angkatan berapa silahkan untuk perihal apa yang mau ditanyakan ya nama saya sandy islami dari angkatan mm53 konsentrasinya keuangan saya mau nanya ke Pak Heba boleh Mas Wes jadi tadi kan Pak Heba bilang ya kalau misalnya hipotesis kita walaupun gak sesuai sama dengan apa sih hasil pembahasan kita hasilnya walaupun gak sesuai sama hipotesis kita itu kan gak apa-apa ya nah di saya ini kebetulan saya juga lagi tesis kan nah itu hasilnya company kan saya hubungan company efisiensi dengan profitabilitas nah harusnya itu kan eh hasilnya saya itu efisiensi itu berpengaruh signifikan negatif terhadap profitabilitas tapi kan pada kenyataannya semakin efisiensi perusahaan semakin profitnya tinggi kan nah itu saya bilang ke pembimbing saya sih katanya gak apa-apa lanjutin aja gitu nah tapi saya juga bingung gitu padahal kenyataannya semakin efisien kita semakin menghasilkan keuntungan atau profit yang besar gitu kan nah jadi itu gimana apakah itu salah ataukah emang saya harus cari alasan kenapa itu negatif atau bagaimana begitu terima kasih baik Mbak Sandy terima kasih atas pertanyaannya yang keren banget berhubungan dengan permasalahan yang sedang dialami mengenai tesisnya apa yang menjadi hambatan karena disini tidak ada ketidaksesuaian hipotesisnya ya antara efisiensi dan profit-profit iya gitu iya malah negatif malah berhubungan negatif oke baik makasih Pak Hito mau tiga pertanyaan dulu atau langsung dijawab aja langsung aja langsung siapa tau jawaban saya supaya siapa tau jawaban saya akan menghindari pertanyaan selanjutnya yang sudah dijelaskan baik siap jadi intinya penelitian itu adalah kita mendapatkan teori dan hasil penelitian sebelumnya itu sudah dianggap teori ya bahwa itu harus negatif eh apa positif dan signifikan misalnya tetapi kalau kita menemukan hal yang bertentangan itu bukan salah kita itulah kenapa kalian searahkan untuk harus menggunakan servisi karena hasil penelitian kalian itu akan kita jamin tidak boleh lagi ada penguji yang mempersalahkan hasil penelitian kalian itu nah tinggal memang kalian harus mencari jawabannya apa itu penyebabnya seperti yang Sandy sampaikan itu mungkin pengaruh variable lain yang lebih dominan mempengaruhi variable itu tetapi untuk variable yang Sandy katakan itu malah bertolak belakang dengan teori yang lain nah memang kita harus mencari lebih dalam lagi tetapi karena kita tidak meneliti tentang variable lain maka kita cukup menduga-duga dan mengatakan bahwa mungkin ada variable lain selain ini yang yang lebih berpengaruh gitu loh terhadap efisiensi nah apa kita bisa merujuk pada penelitian sebelumnya misalnya misalnya apa apa aja faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi selain efisiensi kayak perputaran kan saya pakai perputaran pihutang ada mungkin penagihan juga hari penagihan pihutang oke artinya itu semua bisa kita carikan teori apalagi penelitian terdahulunya misalnya penelitian ini bertentangan dengan hipotesis atau penelitian sebelumnya diduga karena tidak menggunakan variabel lain selain ini maka peneliti atau penulis menduga bahwa ada variabel lain misalnya apa tadi perputaran pihutang misalnya kalau kita tidak meneliti tentang perputaran pihutang itu dan itu bisa menjadi saran kita di bab 5 kepada peneliti selanjutnya menggunakan indikator atau variabel itu gitu ya jadi cari jurnal yang mengatakan itu negatif juga gitu Pak ya ya kalau bisa kalau bisa kalau bisa dapat jurnal yang seperti itu artinya apalagi efisiensi itu kan banyak faktor yang menyebabkan yang mempengaruhinya kan taruhlah ada 10 faktor tapi kita cuma meneliti 3 faktor satu indikator atau satu indikator saja maka mungkin kemungkinan besar itu disebabkan oleh banyak indikator sama dengan ini tadi saya punya contoh soal ya orang atau karyawan kalau dia puas bekerja mau gak dia keluar dari kantor gak Pak gak mau kan itu no intention tapi kenapa hasil itu menunjukkan bahwa si apalagi si karyawan tidak mempermasalahkan apakah dia puas atau gak puas pokoknya job satisfaction tidak mempengaruhi turn over intention nah semua teori bilang kalau karyawan puas pasti dia gak mau keluar tetapi hasil penelitian kita walaupun dia puas dia tetap keluar gitu loh nah berarti untuk perusahaan itu berbeda ada mungkin fenomena yang terjadi atau ada variable lain yang kita tidak teliti dan kita berikan saran kepada peneliti selanjutnya untuk melakukan itu penelitian indikator yang lain ya tetapi intinya adalah kalian tidak boleh dipersalahkan lagi karena kita sudah melakukan uji CRTC menggunakan CRTC CRTC itu yang membuat saya sangat getol untuk mengarahkan kalian supaya kita gak pusing lagi si penguji tidak punya hak lagi untuk mempersalahkan kenapa hasilnya seperti ini karena bukan kita yang uji kalau kalian yang uji habis dah ah mungkin ini Sandy salah masukkan indikator salah masukkan data mentah misalnya taruh lah misalnya menggunakan skala liker imam kan itu pakai skala liker dari sangat tidak setuju sampai sangat setuju kalau semua dia bilang sangat setuju ada walaupun orang bilang sangat tidak setuju tapi misalnya mas imam bilang semua sangat setuju maka itu kan juga mempengaruhi hasil kalau kita tidak mengolah data sesuai dengan garansi yang kita minta maka teman-teman saudara-saudara bisa dipersoalkan nanti hasilnya kenapa bisa seperti ini pasti Sandy ketakutan oh iya-iya gimana ya tapi kalau sudah seperti itu cari aja alasannya tapi alasannya itu hanya menduga-duga ingat ya bukan pasti kenapa bukan pasti karena kalian tidak meneliti tentang itu ya variable lain indikator lain Sandy tidak meneliti indikator lain itu cuma diduga oh mungkin ini kenapa Sandy menduga itu karena penelitian yang lain menunjukkan bahwa efisiensi ternyata bisa dipengaruhi oleh faktor ini misalnya gitu ya jadi saya terus terang sudah sering mendapati hal ini dalam setiap tahunnya selalu ada masalah seperti ini ketakutan-ketakutan kita terhadap hipotesis yang berbeda dengan hasil penelitian padahal itu adalah sebuah novelty kebaruan dari penelitian yang dilakukan oleh Sandy gitu loh jangan pernah ada pikiran kita mungkin kita salah input data salah koma salah apa enggak selama hasil olah datanya ada atau run yang disebut tadi oleh Pak Rudy maka kita sudah tidak salah dianggap semuanya berjalan dengan apalagi wajar gitu loh tapi hasilnya seperti itu tinggal kita mencari ininya alasannya kenapa seperti itu itu masih mending saya punya anak bimbingan semester lalu dia meneliti di PLN tujuh hipotesis semua tidak berpengaruh nah loh bagaimana padahal secara logika misalnya orang puas kerja harus berpengaruh terhadap pinerja orang apa kompensasi yang tinggi pasti berpengaruh ini kok tidak oh ternyata ada hal lain yang tidak diteliti apa ternyata mereka punya ikatan kerja yang kuat tetapi tidak diteliti oleh mahasiswa tersebut jadi tenang aja ya ini buat yang lainnya jangan pernah terpengaruh atau menjadi pusing dengan hasil yang berbeda dengan hipotesis kalau hasil berbeda dengan hipotesis artinya hasil kita berbeda dengan peneliti-peneliti sebelumnya dia kan meneliti misalnya di Austria di perusahaan Pialang misalnya tentu berbeda kalau kita teliti di Bank Mandiri Jakarta Barat misalnya finansial jadi seperti itu ya nah buat teman-teman yang bagian keuangan hari Minggu itu jam 10 pagi ya Mas Imam ya kita akan meneliti webinar tentang data panel jadi saya harapkan interaksinya juga lebih banyak lagi nanti di hari Minggu untuk keuangan minggu depan kita bikin lagi PLS satu kali keuangan lagi satu kali gitu ya jadi dalam dua minggu ini saya berharap banyak tetapi kalaupun juga masih kurang silahkan hubungi pengelola datanya kalau pengelola data lagi sibuk silahkan menghubungi pembimbingnya pembimbing juga nggak bisa cari jalan keluar ke kita pengelola di Pasar Sarjana ya konteks saya nanti kita kumpulkan baru kita undang pembicara jadi konsultan disitu kalau masalah seperti ini apa jalan keluarnya kalau masalah seperti ini apa yang harus dilakukan intinya adalah saya mau kalian semua menyelesaikan tesisnya semester ini jangan pikirkan apa yang lain ya Pak oke Sandy mudah-mudahan kasih ya Pak ya makasih Pak malam malam oke baik terima kasih Pak Haiba bagaimana Sandy sudah membantu sudah Mas Wes nanti aku cari lagi jurnal-jurnalnya oke ya teman-teman karena keterbatasan waktu kita akan ada dua pertanyaan lagi baik silahkan teman-teman dua pertanyaan lagi silahkan aktifkan videonya bagi Anda yang merasa ada masalah ataupun ada unak-unak mengenai tesisnya yuk silahkan tanyakan aja selagi ada orang yang ahli disini silahkan mas saya mau nanya dong Yunita Rahmawati boleh-boleh-boleh silahkan iya namanya siapa nama saya Yunita Rahmawati saya jurusan kekuatan saya mau nanya ke Pak Haiba kalau misalnya Pak boleh kan saya sudah input data nah ternyata kan di uji sementara di uji regresi ternyata variabel semua variabel saya itu tidak signifikan nah saya baca dari sumber lain cara mengatasinya itu bisa dilakukan dengan cara semua nilainya di logaritma gitu di login gitu kan apakah bisa gitu Pak saya sudah coba sih dari data yang tidak signifikan di data utamanya saya log logaritmain jadi hasilnya signifikan gitu apakah bisa dilakukan cara itu Pak untuk mengatasi variabel yang tidak signifikan terima kasih Pak oke langsung ya Yunita mungkin kita bisa juga minta tolong sama Pak Rudy untuk memberikan pendapatnya karena ini sangat teknikal dalam olah data apakah data mentah itu kita sebaiknya melogaritmakan agar hasilnya bisa berubah silakan Pak Rudy oke baik terima kasih Pak Mbak ya Pak ya secara teknis matematik sih boleh-boleh saja biasanya di logaritma itu di logaritma natural itu biasanya logaritma natural atau land boleh biasanya dilakukan logaritma natural biasanya ada data yang jomblang maksudnya ada satu variabel datanya itu kecil-kecil-kecil sementara ada variabel lain datanya miliaran misalnya benar biasanya ada hal seperti itu ditarik logaritmanya jadi boleh-boleh saja maksudnya itu salah satu teknik salah satu teknik transformasi data itu tidak mengubah apa-apa cuma nanti ketika interpretasinya harus tetap dikembalikan ke data aslinya ketika interpretasi ya nanti ada caranya juga sih berarti Pak kalau misalnya saya mau ke CRTC nih pas saya data yang udah saya logaritmai atau data data awalnya gitu Pak dua-duanya aja oh dua-duanya kan tetap ada kan beda tuh antara data asli sama yang data yang sudah di-logaritmakan ya nanti kan dalam Excel biasanya kan ketahuan mana yang asli mana yang sudah ditransformasi kalau berdasarkan interpretasinya kan hasilnya berbeda ya Pak misalnya di data mentahnya masih tidak signifikan semua gitu nah pas saya logaritmai jadi berubah hasilnya jadi signifikan ada hanya satu variable yang signifikan mungkin ada asumsi yang terlanggar banyak-banyak kemungkinan karena tadi kan datanya jomblang jomblang itu kan ya secara matematik kan gak bagus jadi saya kalau CRTC-nya tetap kirim dua data yang mentah sama yang sudah dilogaritmai gitu ya Pak tidak apa-apa terima kasih Pak baik saya tambahkan berangkali juga buat saudara-saudara bahwa kita kenapa minta bantuan dari teman-teman di CRTC karena CRTC juga ini milik kita ya pasar sarjana punya khusus untuk melayani teman-teman MM supaya berbagai hal mungkin juga kita punya pengetahuan yang mengenai pengolahan data yang kita punyai seperti UNITA kelihatannya mampu mengolah data sendiri cuman itu tadi kita memang menyerahkan kepada ahlinya nih NITA ya maaf kepada yang lain oleh karena kenapa kita mewajibkan artinya untuk mengumpul berkas untuk ujian tesis itu harus ada bukti sertifikat hasil olah datanya lewat CRTC agar berbagi hal ini kita tidak ragukan lagi gitu loh dan terus terang ada temanmu juga yang dia dia olah data dulu di tempat lain untuk lihat hasilnya kemudian dia pergi lagi ke CRTC ternyata hasilnya berbeda hasilnya berbeda yang disalahin CRTC gitu loh padahal kenapa kita buat pengolahan data seperti ini karena belum tentu di tempat lain itu lebih benar dan saya intinya adalah menegaskan kembali bahwa semua apalagi semua hasil olah data walaupun bertentangan dengan hipotesis atau bertentangan dengan teori itu tidak perlu kita permasalahkan yang penting kita mempersiapkan diri untuk menjawab pertanyaan apabila pertanyaan penguji mengarah kepada hasil yang semuanya berbeda dengan teori sebelumnya atau hipotesis gitu jadi bukan hasilnya yang dipermasalahkan tetapi kalau seperti itu apa implikasinya bagi perusahaan satu yang kedua kalau berbeda seperti itu kira-kira apa penyebabnya kok berbeda banget gitu loh bukan karena kalian meng-input secara asal gitu loh jadi itu tadi kenapa kita apa yang dijelaskan oleh Pak Rudy tadi pada sesi presentasi itu menunjukkan bahwa ada beberapa tahapan-tahapan yang harus kita ikuti dulu dapatkan hasil penelitian yang kita inginkan sehingga kalau semuanya sudah terlewati dengan sesuai apalagi sesuai metode yang benar maka harusnya hasilnya juga seperti itu cuman kan tidak banyak di antara kita yang memang sangat paham tentang hal tersebut sehingga apalagi kita minta tolong untuk diolahkan oleh CRTC nah seperti UNITA yang sudah punya dasar sebenarnya lebih gampang lagi ini lebih gampang diskusinya dibanding orang yang tidak punya background sama sekali tentang bagaimana mengolah data keuangan gitu ya sehingga nanti UNITA bisa konsultasi lebih intens lagi dengan pengolahnya di email jawaban itu biasanya kita berikan nomor HP pengolahnya ya misalnya Pak Robert kalau sudah tak ada hasilnya dikirim ke UNITA kepada pembimbingnya dan kepada saya jadi apalagi UNITA kalau bingung bisa langsung komunikasi sama pengolah datanya kalau tidak bisa bisa bertanya kepada pembimbingnya kalau juga tidak bisa kami nanti bisa memfasilitasi ada apalagi ada waktu dimana kita melakukan tanya jawab pada saat kita mau menyelesaikan finalisasi dari tesis itu mungkin di bulan Juli ya di bulan Juli minggu ketiga atau minggu sampai minggu keempat ini akan kita intensifkan gitu ya saya akan panggil beberapa pengolah data untuk bisa membantu pembimbingan cara membaca hasil olah data di kampus ya jadi kalian datang ke kampus kita langsung ini aja bertemu secara langsung kalau lewat webinar begini kan intinya kita cuman waktunya sangat terbatas gitu tapi kalau di kampus secara langsung kita bisa lebih banyak berdiskusi ya oke baik terima kasih Pak terima kasih Mbak Yunita dan Pak Haiba berarti dengan Bapak sampaikan kita menjadi happy nih Pak karena perihal pembacaan olah data itu menjadi penting buat kita agar kita jauh lebih memahami tentang apa yang sudah kita lakukan secara survei ataupun tentang hasil yang sudah kita dapatkan Pak baik Pak terima kasih satu pertanyaan lagi teman-teman semuanya silahkan bagi teman-teman yang masih ada kalau yang masih belum bisa move on dari masalah tentang tesis silahkan boleh silahkan Mas Weh Sandy mau sharing ke Mbak Yunita enggak mau sharing ke Mbak Yunita itu kan kita sama-sama keuangan ya Kak ya nah itu emang jadi kalau aku kan pakai rasio sama variabelnya nah ada satu variabel yang enggak pakai rasio total size kayak total size total total sales total aset gitu kan terlalu besar tuh miliaran triliunan nah itu emang di logaritma naturalin supaya dia dianggapnya rasio juga gitu jadi yang punya aku kan variabelnya 4 ya yang tiganya ini rasio yang satunya ini enggak bisa terlalu besar kayak triliun miliar gitu enggak bisa jadi dia harus dilogaritmain baru nanti hasilnya kayak kisaran 30 kisaran gitu 30, sekian gitu paling gitu aja sih makasih Kak Sandy iya oke terima kasih Kak Sandy ya baik silahkan teman-teman satu pertanyaan lagi ternyata di webinar ini tidak hanya tidak hanya pembicara yang bisa saling share ternyata teman-teman punya pengalaman punya suatu ilmu yang menarik bisa di-share kepada teman-temannya ya saling berbagi ilmu disini jadi kita saling produktif teman-teman ya di saat yang lain tidur kita tetap produktif ya yuk teman-teman semuanya satu pertanyaan lagi kalau misalnya enggak oh iya Pak ini ada yang whatsapp saya Pak pertanyaan begini biar lulus uji turnitin Pak biar simple biar mudah jadi ini soalnya dia sudah mau tiga kali yang pertama itu 60% kemudian 40% turunnya dikit Pak jadi dia udah bibir pecah-pecah mimisan nih Pak jadi ada enggak Pak biar trik dan tipsnya agar lolos turnitin Pak ya sebenarnya saya sangat berharap teman-teman itu bertanya atau berkonsultasi dengan pembimbing yang saya khawatirkan ini pembimbingan berjalan dengan sesuai rule-nya nih karena saya memberikan bimbingan apa pembimbingnya disuruh pilih tiga nama itu supaya kalian merasa cocok untuk memilih jangan kita paksa kita kawin paksa kan kita paksa untuk kasih pembimbing si A padahal tidak disukai oleh mahasiswa tersebut yang saya curiganya kalian tidak melakukan pembimbingan nah tetapi kalau untuk turnitin itu kita harus merubah kata-kata yang yang berwarna itu dengan sinonim paling apesnya adalah kita ganti ke bahasa inggris misalnya saya mau makan itu harus kalau itu kena semua maka itu harus diganti saya menjadi aku kalau saya menjadi aku akunya sayanya sudah hilang tuh turnitinnya mau menjadi ingin itu pasti hilang makan makan menjadi tidak lapar misalnya atau makan menjadi mengisi perut maka itu akan menghilangkan turnitin nah biasanya kalian berpikir bahwa kalau itu adalah teorinya orang atau kutipannya orang itu gak bisa dirubah enggak harus dirubah yang penting maknanya sama nah paling gampang sebenarnya menggunakan tesaurus sinonim tesaurus misalnya signifikan apa persamaan signifikan apalagi apa ya kata-kata apa yang biasa masuk itu misalnya kepuasan kerja kepuasan kerja kena kena walaupun nama variable bisa kita ganti makanya kalian biasa bingung kan misalnya job satisfaction kepuasan kerja orang kalau tidak mau kena turnitin dirubah menjadi work satisfaction atau work sustainability satisfaction itu boleh artinya kenapa ini pak berbeda-beda artinya bisa berbeda-beda pak enggak itu hanya kita pakai untuk bisa lolos turnitin jadi jangan kalian rubah-rubah apalagi misalnya satu lembar itu kena merah semua terus kalian kosongin dulu hilangkan kirim ke apa lagi kirim lagi ke CRTC setelah dicek turun jadi 20% tapi itu cuma 10 lembar ternyata hasil apa etesisnya itu berisi 50 lembar itu juga enggak bisa nah intinya kalian cari apa lagi sinonim dari kata itu harus dirubah gitu ya kalaupun tidak bisa silahkan datang ke kampus janjian sama saya saya ajarin caranya merubah tapi cara merubah saya mesti seperti itu kalian harus duduk dan mencari itu kata-katanya yang hampir sama tidak masalah walaupun orangnya apa walaupun teorinya sudah berubah gara-gara kita merubah-rubah katanya tetapi kan itu sinonim artinya artinya tetap arti dari teori itu tetap sama gitu loh nah kalau kena nama orang misalnya Dimas Anggara itu kena berwarna gimana caranya menghilangkan coba cek di daftar pustaka mungkin saja namanya apalagi Dimas Anggara siapa gitu ya maka pakai satu kata yang tidak masuk ke situ Dimas Anggaranya singkat saja menjadi D titik A titik gitu loh ya jadi sebenarnya tidak sulit yang penting kalian mau mempersiapkan waktu jangan rubah-rubah misalnya kasih titik di atas lah tanda kutip di atas lah itu nanti menyesatkan karena bisa meningkatkan turnitin kita gitu ya jadi begitu kalau masalah turnitin sebenarnya saya sangat berharap kalian itu bertanya kalau hasil penelitian seperti ini apa yang kami ambil dari hasil itu untuk masukkan ke dalam tesis apanya yang dilihat atau yang mana yang kita capture kita copy paste masuk ke tesis untuk memperlihatkan kepada halayak rame bahwa hipotesis ini berpengaruh atau enggak gitu loh hipotesis ini sama atau enggak tapi saya lihat belum ada pertanyaan-pertanyaan mengenai hasil olah data atau mungkin banyak yang tidak menggunakan AMOS ya minggu depan berlangkali kita bisa pakai PLS karena kelihatannya banyak yang PLS karena PLS biasanya lebih mudah hasilnya tidak terlalu banyak pensaratan-pensaratan yang harus di ikuti sehingga banyak olah data menggunakan PLS tapi itu intinya adalah sama aja ya oke masih mam saya kira itu silakan dan pokoknya jangan ada alasan ya kalau kalian tidak bisa datang ke kampus kita janjian kita bikin supaya turnitin itu bisa 20% pasti bisa enggak mungkin enggak yang penting ada waktunya untuk mengerjakan itu gitu ya saya kira itu baik terima kasih Pak Haiba sekali lagi dan terima kasih Pak Rudy yang sudah memberikan share sedikit ilmunya kepada kita dan semoga teman-teman yang hadir pada hari ini bisa membantu untuk menyelesaikan tesis dan mari kita bersama-sama menjadi tugas menyelesaikan tesis menjadi fokus yang kita harus dahulukan teman-teman semuanya ya tak terasa teman-teman waktu sudah mendekati jam setengah 10 maka kita berakhir untuk acara webinar hari ini sekali lagi buat teman-teman yang masih penasaran mengenai pembahasan tentang tesis kita akan hadir lagi di hari minggu di jam 10 pagi ya baik terima kasih saya mewakili teman-teman FKMM mohon undur diri kalau misalkan ada hal-hal yang masih kurang berkenan mohon maaf sekali lagi karena kita adalah manusia biasa dan kita akan berusaha untuk memberikan yang terbaik buat teman-teman MM usakti dan teman-teman yang lain ya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati